Intro Sekretaris daerah Aceh Takwallah kembali memimpin jajarannya untuk secara bersama-sama memanjatkan zikir dan doa agar COVID-19 segera diangkat dari Aceh, Indonesia, dan seluruh dunia. Tak hanya Satuan Kerja Perangkat Aceh, hari ini tercatat ada 267 partisipan yang mengikuti zikir dan doa via Zoom. Masing-masing partisipan berjumlah 10 hingga 20 orang, Kamis 22 Juli 2021. Selain SKPA, zikir dan doa bersama yang kini rutin digelar tiap pagi juga diikuti oleh jajaran pimpinan PT Bas, PT Pema, BPKS Sabang, BPR Mustakim, dan Jabang Dinas Pendidikan Aceh di seluruh Aceh. Peserta terjauh yang sempat disapa oleh sekda adalah para dewan guru di SMA Salang Simlu. Sementara itu, Direktur RSUDZA Dr. Isra Firman Shah menjelaskan, hingga saat ini ketersediaan tempat tidur atau bed occupancy rate di pinere RSUDZA sebesar 35% atau sebanyak 63 tempat tidur yang terisi. Sedangkan RIC pinere terisi 10 pasien atau menyisakan 5 tempat tidur lagi. Sedangkan Kepala Dinas Kesehatan Aceh Dr. Hanif menjelaskan, sejak kasus pertama hingga saat ini, COVID-19 di Aceh mencapai 21.058 orang dan meninggal dunia total 929 orang. Terkait capaian vaksinasi COVID-19, Hanif menambahkan hingga saat ini, vaksinasi dosis pertama di Aceh mencapai 619.000 orang dan vaksinasi dosis kedua mencapai 219.000. Sementara itu, Kepala Biro Isra Sedda Aceh Usamah El Madni mengajak seluruh ASN untuk terus mensosialisikan penerapan protokol kesehatan dan mengajak keluarga dan masyarakat sekitar untuk ikut vaksinasi, serta terus berdoa agar COVID-19 segera berlalu.